Good morning teman-teman semuanya Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan ramadhan ini Oke buat teman-teman semuanya kebetulan pagi hari ini aku baru saja menyelesaikan kue kering salju warna yang penampilannya sangatlah cantik dan cocok banget untuk hantaran ataupun hiasan di meja lebaran nanti Oke ingin tahu bagaimana cara membuat cookies yang cantik ini ikuti saja step by stepnya dan tentu saja jangan di skip-skip Stay tuned Kue keringnya sudah aku siapkan dan sudah aku campurkan semuanya menjadi satu kesatuan kedalaman cook seperti ini Dan disini sudah ada margarin, wisman, kemudian ada telur, aku menggunakan 3 kuning telur, kemudian ada gula halus, vanila, dan garam Oke kita langsung saja eksekusi untuk membuat kue keringnya dan untuk resepnya nanti aku catat di deskripsi box Oke kita akan lanjut ke langkah berikutnya Oke sekarang kita akan mengocok adonan kue keringnya Terima kasih Terima kasih Oke ini sudah tercampur rata dan kemudian kita akan membersihkan mixernya Dan kemudian kita masukkan susu bubuknya kemudian tepung maizena dan ini terakhir tepung terigunya Oke kita pasang baling-baling pedalnya Oke kita pasang baling-baling pedalnya ini sudah tercampur rata kemudian kita akan matikan mixernya dan siap untuk dicetak nah ini aku sudah mencetak adonannya dan aku ambil dengan menggunakan sendok ukur seperti ini biar besarnya sama dan lakukan semuanya sampai ditakar seperti ini kemudian kita ambil satu adonan kemudian kita akan bentuk memanjang seperti ini letakkan di atas loyangnya lakukan semuanya sampai selesai dan sampai habis sudah selesai cookiesnya dicetak dan kemudian kita akan memanggangnya oke kita akan memanggang cookiesnya dengan temperatur 150 derajat celcius dengan memakai api atas dan bawah selama 20 sampai 25 menit oke kita tunggu cookiesnya sampai matang cookiesnya sudah matang jadinya seperti ini dan kemudian kita akan hias dengan coklat yang sudah aku lelekan dan juga kita hias dengan spickle atau trimit biar penampilannya lebih cantik oke kita akan langsung aja menghias cookiesnya nah aku sedang mencelupkan cookiesnya untuk yang kesekian kalinya dan ini sudah beberapa kali aku membuatnya karena untuk pesanan jadi alasnya sudah agak berantakan dengan coklat nah kemudian kita dapuri dengan spickle seperti ini sangat gampang cocok banget ke para pemula nah tinggal menyiapkan coklat yang dilekkan dan dengan hias dengan spickle dicelup-celup ditabur-tabur udah selesai seperti ini oke aku akan lanjutkan pekerjaanku dan selamat mencoba buat teman-teman semuanya nah ini cookiesnya yang sudah selesai dihias dengan coklat putih dan ditaburi dengan spickle kemudian biar lebih cantik lagi kita akan simpan cookiesnya di atas cup seperti ini oke jadi lebih cantik di penampilan dengan cookiesnya dan setelah selesai kita akan kemas ke dalam toples biar lebih menarik lagi oke lucu unyu-unyu siapa yang tidak tergoda dengan cookies yang sangat cantik ini apalagi rasanya enak oke kita selesaikan semuanya pekerjaanku hari ini akhirnya selesai akhirnya selesai sudah pekerjaanku sore hari ini oke buat teman-teman semuanya selamat mencoba cookies yang sangat cantik ini dan jangan lupa di subscribe like dan komennya jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya oke see you next video bye selamat menikmati 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 selamat menikmati